Hai Nana Risa La Force, apa kabar? Risa semuanya ya Hari ini ada satu tutorial, kita akan membuat satu tat yang sederhana Simple tapi cantik, karena ada sentuhan dari fondant yang akan kita bentuk sebagai figurin atau orang-orangan Penasaran dengan tutorialnya? Silahkan saja ya videonya, jangan di skip ya Untuk langkah yang pertama, kita oles dulu untuk dasar keknya Nah, yang tipis-tipis saja nggak apa-apa, nggak usah tebal-tebal Soalnya nanti fungsinya untuk merekatkan pagar coklat, biar melekat gitu ya, nggak jatuh waktu ditempelkan Jadi untuk buttercreamnya memang sedikit ngirit sih untuk model ini ya Terutama untuk kamu yang suka banget dengan model yang mini buttercream, ini cocok sekali nih Oke, untuk bagaimana cara mencetak pagar coklat, bisa kalian lihat di playlist saya ya Ada tutorial bagaimana mencairkan coklat untuk dicetak menjadi berbagai macam bentuk cetakan coklat Bisa dilihat ya di videonya Lalu untuk bagian atasnya, kita menggunakan teknik buttercream steam saja Soalnya kita juga butuh dasaran atas yang lebih padat Memang sih dioles-oles biasa bisa Tapi kesannya jauh lebih apa ya Lebih lembek sih, kalau menurut saya Jadi di steam saja ya, biar lebih rapi Nah, untuk samping-sampingnya yang tampak tidak rapi seperti ini Cukup dioles saja pakai spatula Biar bersih, soalnya nanti kita akan gunakan untuk menempelkan pagar coklatnya Seperti ini ya, kalau rapi kan lebih enak nempel-nempelnya Seperti itu ya Dan memang selalu saya sarankan, kalau mendekor kuitart Apalagi untuk para pemulanya, biar lebih gampangnya Biar lebih praktisnya Jangan pernah jauh-jauh dengan kompor Saya dulu seperti itu sih, kenapa demikian? Soalnya nanti kalau ada pagar yang lebarnya berlebih seperti ini Kalian bisa memotongnya dengan mudah Nggak perlu susah-susah cari api atau cari apa nih Tinggal ceklik gitu ya kompornya Kalian bisa memanasi pisau untuk memotong bagian coklat yang berlebih seperti itu Sebenarnya langsung ditumpuk sih bisa ya Tapi kalau harus tumpang tidih kelihatannya kan tidak begitu rapi Jadi lebih baik dipotong saja ya untuk kelebihan coklatnya itu Lalu untuk mempercantik tampilan Diikat dengan pita ya sesuai dengan request yang order kemarin Ini nuansa yang pink Nah untuk menyimpulkan coklatnya diikat seperti biasa saja Kayak semacam simpul pita ya Terus dipotong ujungnya Seperti ini biar tampak cantik Oke Langkah selanjutnya kita membuat ombre Ombre bawah ini pakai spuit bintang ya Yang seperti biasanya Dipakai untuk bagian bawah seperti ini Untuk menutup bagian bawah yang kelihatan nih Memang saya kebiasaan kalau membuat satu cake Meskipun ini adalah model Black Forest Model pager coklat Sebenarnya saya bisa mengukur tinggi cake-nya itu setinggi dari pager-nya Tapi kalau dipikir-pikir Kasian juga sih yang order ya Kalau dapat roti yang hanya setinggi pager saja Jadi saya selalu memberi sedikit lebihan gitu ya Nah gara-gara lebihannya itu Bagian bawahnya itu pasti ada yang tidak kebagian sopul pager-nya Untuk menutupnya pakai ombre saja ya Jadi kan nggak kelihatan Nah seperti itu ya Jadi sama-sama enaknya Biar kita bisa mendapatkan satu tad yang agak tinggi juga ya Kalau kita memakai tanik seperti itu Ditinggiin dikit ya untuk cake-nya Jadi bagian bawahnya ditutup dengan ombre batakrim seperti ini Untuk langkah selanjutnya bagian atas juga dikasih Hiasan batakrim juga Tapi ini beda model sih Tidak bentuk bunga Terus untuk bagian bawahnya Antara bunga satu dengan bunga yang lain Biar tidak kelihatan putih polos-polos banget Dikasih titik-titik pink ya Yang order juga mintanya seperti itu Dikasih titik pink Biar agak rame Untuk langkah selanjutnya kita membuat figurin fondant Bagaimana dengan tutorialnya Apakah saya sudah membuat videonya Oh sudah ya Dari kemarin Sehingga kamu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dibuka playlistnya ya Untuk playlist jenara Nisa Cake ini Sudah saya kelompok-kelompokkan Bagaimana ada dasar-dasar buttercream Dasar-dasar coklat Terus karakter anak Ada pita dewasa juga Sebenarnya sudah saya buat playlistnya Jadi kalau kalian ingin melihat video-video saya Sudah ada bagian-bagiannya ya Biar enak untuk mencari tutorialnya Seperti itu Kalau penasaran Buka aja di playlistnya Untuk cara membuat figurin wanita bridget Juga ada ya Videonya kemarin Itu lebih detail lagi sih Sudah saya bikin khusus satu video Kalau ini memang Saya bikin agak cepat ya Biar kalian gak bosen ya videonya Kok lama banget sih videonya Daripada saya diprotes Nah untuk presentnya seperti ini Mulai dari kaki dulu ya Soalnya kalau membuat figurin Memang disarankan dari bawah dulu Terus ke atas Gitu ya Jadi urut step-stepnya Untuk hijabnya juga Dibuat yang simpel saja Misalnya kalau untuk pemula Kalau harus dikasih tutorial jilbab Yang agak-agak ribet Atau agak-agak sulit Mungkin agak kesulitan ya Jadi kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya Membuat figurin seperti ini Kalau kita di lain kesempatan Berinovasi ya Atau berkreasi Untuk membuat figurinnya Lebih cantik Lebih bagus lagi Bisa gitu ya Asal menguasai Tendi dasarnya dulu Oke Untuk membuat bagian-bagian wajahnya Memang sengaja saya pakai Edible pen Yang belum tahu Apa sih Edible pen itu Edible pen adalah Satu Tena khusus Yang isinya Tinta yang Recommended banget Bisa dimakan Jadi kalau kalian khawatir Itu tintanya bisa dimakan gak sih Oh jelas bisa ya Jadi aman dikonsumsi Harganya memang Sedikit agak mahal sih Tapi kalau Kita bisa melukis Yang cantik-cantik Yang kecil-kecil seperti ini Kayaknya lebih Saya sarangan Untuk pakai Edible pen saja ya Dan untuk membuat bentuk bibirnya Kalau kalian tidak punya fondantul Yang bentuknya setengah lingkaran Jangan khawatir Kalian bisa menggunakan sedotan Sedotannya kalian belah jadi dua Nanti kan hasilnya tetap setengah lingkaran Nah gunakan untuk mengecap Untuk memberi kesan tersenyum ya Di wajah figurinya Pokoknya gak semuanya alatnya Kita harus punya Kalau ada sesuatu yang bisa kita Gunakan ya Sebagai alternatif Kalau kita gak Lengkap-lengkap banget Alatnya Bisa menggunakan Alat yang lain Sedotan bisa gitu ya Dipotong separuh Oke Untuk langkah yang selanjutnya Membuat Kado kecil Dari fondant ya Caranya seperti ini Buat kotakan kecil Kecil aja ya Kalau itu adalah Kesannya kayak kado Terus dikasih pita Pitanya lewat Fondant yang diulir kecil Terus disilangkan Seperti ini Dirapikan di bagian bawahnya Terus untuk memberikan kesan Ada simple pitanya juga Dibuat Kayak ini Gitu ya Sedikit Terus dibuat lingkaran Melengkung-melengkung Seperti ini Ditempelin Nah udah jadi ya Simpel sih sebenarnya Kayak bermain ya Tapi bermainnya dibayar orang nih Oke Untuk langkah selanjutnya Mencetak huruf Dari fondant juga Biar tampak rapi hasilnya Kalau nanti cetakannya Tidak bisa keluar Hurufnya tidak bisa Lepas dari cetakannya Cukup pakai bantuan Tusuk gigi ya Sama sedikit maizena Biar tidak Begitu lengket Untuk fondantnya Oke Sebagai tambahan hiasan Pakai bunga Kecil-kecil juga Dari fondant Warna kuning Sama merah Seperti ini ya Kalau sudah cukup Untuk cetakannya Cukup dijajat-jajat Seperti ini ya Untuk ucapannya Taruh di depan figurinya Biar tampak jelas ya Kalau yang ultah Namanya ini nih Terus Biar gak ada Ruang yang kosong Di samping-sampingnya Cukup diisi dengan Bunga-bunga tadi Sama daun-daunnya ya Di sekeliling figurinya Biar tampak penuh Nah jadinya Seperti ini nih Ini adalah Tat ukuran 18 cm Ini sebenarnya Adalah model Black Forest Tapi seengaja Saya kasih figurin Biar ada satu sentuhan Yang cantik gitu ya Biar gak bosen Biasanya kalau Black Forest Kan hiasannya Cukup cherry Sama coklat seru saja Tapi kali ini Coba dirubah Menjadi satu tampilan Yang agak beda Apalagi nantinya Tat ini akan dikasihkan Kepada orang yang Terspesial di hati Akan jadi satu yang Spesial juga Bagi yang menerima Tentunya Kayak yang suka dengan video ini Jangan lupa Subscribe Like, share, dan komen ya Biar kalian tidak ketinggalan Apa sih Tutorial dari Narani Sake Selanjutnya Jadi kamu tetap Setia saja ya Di channel ini Ditunggu lagi untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi